Hai ketemu lagi nih dengan kami Zona IT di kesempatan kali ini kami akan mengulas laptop dari pabrikan HP yaitu HP 15db 1200 ny dan ini kali pertamanya kami mereveal laptop yang dibekali dengan CPU AMD Ryzen 7 pasti seru banget nih guys sebelum kami lanjut reviewnya buat temen-temen yang belum dukung channel kami yuk dukung selalu channel kami dengan cara klik like share yang banyak comment dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk mereview laptop-laptop menarik selanjutnya dan juga jangan lupa untuk nyalain notifikasinya ya agar kalian bisa terus update info-info menarik seputar dunia gadget di channel kami sekuwi hai 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 seperti biasanya kami akan melihat desain bagian luarnya terlebih dahulu guys untuk bagian back cover hanya terdapat logo HP berada di tengah kemudian tekstur pada seluruh body laptop HP 15db 1200 ny ini berbahan plastik yang jika kalian sentuh agak kasar pindah di bagian dalamnya kami enggak nemuin stiker atau tulisan apapun di layar sebesar 15,6 inch beresolusi full HD yang bezelnya masih gede-gede ya baik bezel atas maupun bezel sampingnya lalu di atasnya sendiri terdapat webcam yang belum dibekali dengan privacy shooter webcam bergeser ke bawah terdapat emboss logo HP di bezel bagian bawahnya dan yang menurut kami lumayan menarik ialah peletakan speaker pada laptop ini yang terletak di atas keyboard yang terbentang dari sisi kanan ke sisi kiri lalu terdapat tombol power di sisi kiri atas keyboard beserta LED power indikatornya pindah ke bagian keyboard menurut kami keyboardnya udah bagus dengan key travel yang cukup dalam dan jarak antara key per key yang cukup lapang membuat kami lumayan nyaman saat mengetik namun sayangnya kami belum terbiasa dengan tingkat kekerasan tekan pada key laptop ini kalau menurut kami agak ringan sih kayak kurang keras sedikit lah dan juga sayangnya keyboard pada laptop ini belum backlight guys lalu pindah ke bagian bawah keyboardnya terdapat dua stiker di sisi kanan yaitu stiker AMD Ryzen 7 3700 series dan radiant graphic RX Vega 10 dimensi laptop ini cukup besar guys panjangnya sendiri sekitar 37,6 cm lebarnya 24,6 cm dan ketabalannya 2,25 cm dengan berat 1,8 kg tanpa charger dan untuk chargernya sendiri menurut kami sangat kecil dan ringkas banget guys jika kalian mau ajak laptop ini berpergian kalian harus memastikan space di tas kalian cukup langgar ya agar bisa membawanya kemanapun walaupun sebenarnya laptop ini nggak berat-berat amat sih hanya dimensinya aja yang agak besar kemudian kami akan lihat seberapa lengkap IO port yang diusung oleh laptop HP 15db 1200ny ini di sisi kanannya terdapat satu port Kensington lock, satu DVD room, satu USB 2.0 type A, satu slot SD card reader, satu LED indikator SD card, dan satu LED power indikator pindah ke sisi kirinya terdapat satu port charger, satu LED charger indikator, satu port LAN RG45, dua port USB 3.1 type A, dan yang terakhir satu port combo jack audio, cukup lengkap sih menurut kami hanya saja USB type C absen pada laptop HP 15db 1200ny ini, oke guys sekarang kami akan melihat spesifikasi dari laptop HP 15db 1200ny ini untuk prosesornya sendiri laptop ini udah dibekali dengan AMD Ryzen 7 3700 dengan base clock, 2.3 GHz up to max boost clocknya 4 GHz, 6 MB C, 4 core 8 thread, grafik kartnya udah menggunakan AMD Radeon Graphic RX Vega 10, lalu memori RAMnya standar 8 GB DDR4 2400, kemudian untuk storagenya masih menggunakan hard disk drive 1TB 5400 RPM SATA, dan yang saat ini kami review udah kami ganti dengan SSD sebesar 512 GB ya guys, display layarnya sebesar 39,6 cm atau 15,6 inch, beresolusi Full HD 1920x1080 SVA anti-glare micro-edge, oke guys sekarang kami akan tes audio pada laptop ini terlebih dahulu, untuk suara yang dikeluarkan menurut kami lumayan enak didengarkan, walaupun belum dibekali dengan software Dolby Audio, dan juga terdengar cukup kencang, mungkin karena peletakan speakernya yang menghadap ke atas, jadi suara yang dikeluarkan terdengar lebih kencang, dan sekarang saatnya kami melakukan pengetesan performa pada laptop HP 15db 1200ny ini, yang pertama kami akan tes kecepatan rendernya terlebih dahulu dengan menggunakan software andalan kami, yaitu adalah Cinebench R15 dan R20, di mode on charging R15 kami mendapatkan angka tertinggi sebesar 533 Cinebench yang kami dapatkan di running ke 5, dan angka terendahnya 439 Cinebench yang kami dapatkan di running ke 2, lalu di mode on charging kami mendapatkan angka tertinggi sebesar 515 Cinebench yang kami dapatkan di running ke 4, dan angka terendahnya kami dapatkan sebesar 484 Cinebench di running ke 3, kami tes dengan menggunakan software yang berbeda yaitu Cinebench R20, di mode on charging kami mendapatkan angka tertinggi sebesar 1153 Cinebench yang kami dapatkan di running ke 3, dan angka terendahnya sebesar 1114 Cinebench yang kami dapatkan di running ke 4, lalu di mode off charging kami mendapatkan angka tertinggi sebesar 1129 Cinebench yang kami dapatkan di running ke 5, dan angka terendahnya 1084 Cinebench di running ke 2, Dan yang kedua kami akan tes performa kinerja prosesornya dengan menggunakan software Geekbench Untuk single core nya kami mendapatkan angka sebesar 494 Kemudian multi core nya kami mendapatkan angka sebesar 1803 Dan tes yang ketiga karena storage standarnya hard disk drive 1TB yang udah kami ganti dengan SSD 512GB Jadi kami akan tes kecepatan SSD nya dengan menggunakan Crystal Dixmark Untuk sequence rate nya kami mendapatkan angka sebesar 486,4 MB per second Dan untuk write nya sendiri kami mendapatkan angka sebesar 424,4 MB per second Lalu di tes yang keempat ini kami melakukan tes pada grafik card nya dengan menggunakan software 3DMark Di grafik game stamp spy kami mendapatkan poin sebesar 685 Di grafik game fire strike kami mendapatkan poin sebesar 1766 Dan yang terakhir di grafik game snake ride kami mendapatkan poin sebesar 4974 Kemudian di tes yang terakhir kami akan melakukan tes gaming pada laptop ini Yang pertama kami akan memainkan games Valorant Dengan settingan medium kami mendapatkan angka sebesar 45 frame per second hingga 60 frame per second Yang kedua kami akan memainkan games Dota 2 Dengan settingan fastest kami mendapatkan angka sebesar 60 frame per second hingga 75 frame per second Yang ketiga kami akan memainkan game GTA 5 Dengan settingan normal kami mendapatkan angka sebesar 25 frame per second hingga 35 frame per second Dan yang terakhir kami akan memainkan PUBG Lite Dengan settingan medium kami mendapatkan angka sebesar 40 frame per second hingga 45 frame per second Oh yeah guys setelah kami melihat dan melakukan beberapa tes Tentu kami mendapatkan kelebihan dan kekurangan pada laptop ini Untuk kelebihannya sendiri laptop ini sudah dibegali dengan prosesor Ryzen 7 RAMnya 8GB Yang masih bisa kalian upgrade Dengan cara menggantinya Dan storage nya sudah sebesar 1TB ya guys Walaupun masih menggunakan hard disk drive Tapi kalian masih bisa menambahkan storage berupa SSD Dan untuk kekurangannya sendiri menurut kami adalah Webcam pada laptop ini belum dilengkapi dengan privacy shooter webcam Kemudian bagian bezelnya juga lumayan lebar Baik bezel bagian atas, bezel bagian samping kanan dan kiri Maupun bezel bagian bawahnya Dan juga keyboard pada laptop ini belum backlit Itu tadi adalah ulasan singkat laptop HP 15DB 1200NY dari zona IT Gimana guys menurut kalian? Cukup oke kan? Jika kalian berminat dengan laptop ini Kalian bisa langsung hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi Jangan lupa ya guys untuk dukung selalu channel kami Dengan cara like, comment, share yang banyak Dan klik tombol subscribe nya Lalu jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar Dodia Gadget Dari channel kami Keep healthy, stay at home And see you in our next video Bye 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 bye